Sudah kurang lebih 4 bulan Xiaomi 14 hadir secara resmi di Indonesia Sempet vakum 1 tahun tidak merilis Xiaomi 13 Tapi akhirnya mereka comeback dan merilis Xiaomi 14 Dan kurang lebih 3 bulan saya menggunakan Xiaomi 14 ini on and off Sembari saya mereview smartphone lain Nah di video kali ini saya akan ceritakan keluh kesat saya menggunakan Xiaomi 14 Mulai dari kameranya apakah masih ngembun Kemudian dengan foam factor sekompak ini apakah ada limitasi performa Dan yang paling krusial adalah softwarenya Ternyata Xiaomi 14 ini juga kedapatan fitur-fitur AI You are watching the video bersama saya Dimas Wahyuka Yuk langsung saja kita mulai videonya Pertama kita langsung menyinggung softwarenya aja Jadi Xiaomi 14 datang langsung pakai HyperOS dengan versi Androidnya sudah 14 Sampai saat video ini dibuat ternyata update softwarenya sudah cukup sering ya Terakhir itu ada di bulan ini yaitu bulan Juli Ada beberapa fitur-fitur AI yang didatangkan di Xiaomi 14 Salah satu contohnya adalah AI ekspansi Jadi ini konsepnya mengisi ruang kosong apabila hasil fotonya itu kurang begitu lebar ya Jadi tingkat kelebarannya juga kita bisa set sesuai selera kita Kemudian ada AI Eraser Pro ini beda ya dengan Eraser biasa AI Eraser Pro ini perlu download dulu di pojok kanan Apabila area tertentu kita hapus hasil Erasernya itu lebih rapi Kadang justru di situasi tertentu mereka juga menggambar ulang untuk digandingkan dengan objek yang lain Contohnya yang tadinya saya cekeran menjadi pakai sepatu Jadi ini tergantung sikon ya AI Eraser Pro ini Kemudian yang selanjutnya adalah AI Subtitle Kemarin diperkenalkan di Poco F6 Series Dan ternyata di Xiaomi 14 ini juga sudah ada AI Subtitle Ini sudah saya taruh di control panel tinggal dimunculin aja Ini saya pilih bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Jadi kalau kalian nonton video atau ngangkat telepon itu bakal langsung ditranslate di bawahnya Kemudian yang saya cukup impress adalah AI Zoom Jadi AI Zoom ini kan diperkenalkan di Xiaomi 14 Ultra Ternyata di Xiaomi 14 ini kalau kalian ngezoom lebih dari 20 kali Ternyata ada logo AI di pojok kiri Yang mana kalau kalian pencet shutter kameranya itu hasilnya jadi lebih tajam Padahal ini cuma 3,2 kali optical zoom Dan kalau kalian belum tahu memang HyperOS ini itu berbeda dengan MIUI Terutama untuk konektivitasnya Teman-teman bisa menghubungkan dengan device Xiaomi yang lain yang mendukung HyperOS Dan sudah ada fitur interconnectivity Jadi untuk pindah file foto itu lebih seamless ya dengan fitur interconnectivity ini Oh iya untuk update softwarenya ini juga cukup panjang 4 tahun untuk versi Android kemudian 5 tahun untuk security patch Selama 3 bulan terakhir ini kalau teman-teman tanya apakah masih ada iklan Ya ternyata untuk flagship Xiaomi itu terbilang minim iklan Kalau saya cari-cari memang masih ada cuma di satu aplikasi Yaitu aplikasi musik Jadi beda ya antara mid-range atau low entry HP Xiaomi dengan yang versi flagshipnya Kemudian untuk desainnya ini juga salah satu nilai jualan utama dari Xiaomi 14 Karena untuk flagship compact di zaman sekarang itu cukup jarang ya Xiaomi 14 ini salah satu smartphone compact yang masih bertahan Bersama dengan Samsung Galaxy S24 dan iPhone 15 Ya ketiga smartphone yang saya sebutkan tadi itu di bawah 6,4 inci Keunggulan pakai smartphone compact Pokoknya dipakai satu tangan nyaman banget Dan yang kalian tahu karena ini flagship Ya syarat bit material no question ask Ini bit materialnya solid banget Framenya mengkotak Bahannya metal Dan bahan depan belakang juga menggunakan kaca yang sudah terproteksi Corning Gula Glass Victus Mungkin yang jadi catatan dari sektor desainnya menurut saya adalah Ya framenya itu masih glossy ya Bukan matte finishingnya Kemudian untuk yang warna hijau ini Ternyata juga masih glossy Jadi masih nipa sidik jari Kalau teman-teman pengen meminimalisir sidik jari di bagian back cover Itu kalau tidak pakai case itu kalian bisa pilih yang warna hitam saja Xiaomi 14 nya Kemudian untuk fitur-fiturnya Xiaomi 14 ini bisa dibilang perfect 10 dari 10 Karena semua fitur flagship itu dibenamkan di Xiaomi 14 Kalian mau cari apa? IP rating, IP68 ada di sini Kemudian stereo speaker yang sudah support Dolby Atmos itu juga ada di sini Tapi saran saya aktifkan Dolby Atmos nya ya agar suaranya lebih lantak Kemudian NFT juga ada Weather charging, bahkan repose weather charging juga ada di sini Bahkan A-SIM loh, itu juga ada di smartphone ini Bahkan jarang ya flagship yang masih menjaga air blaster Loh kok nggak ada? Eh pindah di belakang sini ya Jadi tidak ada fitur-fitur flagship yang disunat ya di Xiaomi 14 Oh iya satu lagi, masalah haptic feedback Saya merasa Xiaomi 14 ini pantulannya tajam Masih salah satu yang terbaik, getaran yang dihasilkan Buat layarnya saya suka banget ukurannya ada di 6,36 inci Nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil Secara panel ini juga sudah flagship grade Dia sudah AMOLED, LPPO 120Hz, bezel tipis, ada ini spare fingerprint Pokok men semuanya sudah flagship banget Untuk nonton, bahkan untuk bermain game Dengan layar flat kayak gini sudah sangat mumpuni Namun ada satu catatan dari layar Xiaomi 14 ini Meskipun dia LPPO, memang belum bisa turun sampai 1Hz Tapi minimal 10Hz nggak apa-apa lah Dia turunnya juga lumayan cepat ya Bisa menyesuaikan sesuai skenario penggunaan kita Kemudian catatan selanjutnya adalah Apabila smartphone-nya ini panas Maka refresh rate-nya itu nggak bisa mentok 120Hz Mentoknya cuma di 60Hz Kalau mulai mendingin smartphone-nya Maka dia akan kembali lagi aktif ya 120Hz-nya Kemudian untuk performanya Nggak usah ditanya lagi Secara spesifikasi sudah flagship grade Pakai prosesor paling ngebut sampai saat ini Snapdragon 8 Gen 3 Digabungan dengan RAM 12GB Cuma varian storage-nya aja sih Yang cuma ada satu varian Mungkin beberapa orang agak kecewa ya Karena tidak ada yang varian 512GB Buat tes benchmark-nya Ini AnTuTu tembus 1,8 juta Ini baik mode performance juga tetap aja 1,8 juta Kemudian untuk Geekbench 6-nya juga terbilang cukup tinggi Single core-nya ada di 2100 Kemudian multi core-nya ada di 6500an Tapi pertanyaannya Apakah dengan form factor sekompak ini Apakah ada limitasi performa Nah, sebenarnya ada ya Apabila teman-teman bermain game Seperti Genshin Impact Di 10 menit awal Itu frame rate-nya masih stabil Ada di 55-60fps Di settingan highest 60fps Tapi kalau sudah lebih dari 10 menit Kemudian suhu bagian belakangnya Sudah mencapai 44 derajat Maka dia di-lock di 49-50fps Mungkin ini adalah upaya dari Xiaomi Agar Xiaomi 14 juga nggak berlebih panasnya Kemudian ya alhasil HP-nya jadi tambah awet Tapi kalau teman-teman nggak main game Ya, ini untuk dipakai sehari-hari Lancar jaya Untuk ngedit video yang layernya banyak Sebagai konten kreator Saya tidak mengalami lag sama sekali Kemudian untuk temperaturnya Memang dengan form factor sekompak ini Bisa dibilang dia Sikit lebih panas ketimbang smartphone pada umumnya Tapi masih dalam batas wajar Untuk ngedit video masih anget-anget biasa Tadi Genshin Impact di highest 60fps Itu ada di 44 derajat Di bagian belakangnya Kemudian bagian depannya ada di 43 derajat Salah satu faktor yang nggak bikin khawatir Dari Snapdragon 8 Gen 3 di Xiaomi 14 Itu adalah manufakturingnya Dia tidak menggunakan Samsung Electronic Tapi menggunakan TSMC Karena dengan TSMC ini Meskipun form factornya kecil Tapi tidak mengganggu dari segi konsumsi daya Karena selama saya menggunakan Xiaomi 14 ini Dari awal saya pakai sampai sekarang Itu cukup konsisten SOT yang saya dapatkan Itu kurang lebih 6-6,5 jam Ini penggunaan standar ya Data seluler 70% Wifi 30% GPS saya pakai Kemudian saya bermain game 1 match Bahkan sampai saya menggunakan kamera Dari pagi sampai malam Itu bisa bertahan seharian Tapi kalau teman-teman cukup barbar Menggunakan kameranya hampir 2 jam Kayak yang saya lakukan Ya SOT-nya itu kisaran 5 jam Jadi menurut saya ini masuk dalam kategori lupayan awet Terlebih lagi karena chargernya itu mendukung 90W Maka mengisi daya di Xiaomi 14 Itu juga terbilang cepat Sekitar 30-40 menit Kalau pengen cepat diaktifkan saja charging boost speednya Kemudian untuk sektor kameranya Xiaomi 14 ini sudah co-engineering dengan Leica Dan secara spesifikasi Kalau kita bandingkan dengan Xiaomi 13 Kamera ultra-wide dan telephoto-nya Itu sudah big upgrade Semua resolusi kamera belakangnya ada di 50MP Tapi unit yang dijual di Indonesia itu agak sedikit drama ya Karena banyak yang komplain ada embunnya Sebenarnya unit yang kita review ini juga di awal-awal memiliki embun Tapi setelah saya melakukan ritual Saya masukkan ke drybox Bareng silikant gel Saya buka SIM tray-nya Ternyata embunnya hilang Nggak saya temukan lagi embunnya Jadi problem sudah solved ya Tahun saja kita bahas sektor kameranya Karena ini adalah HP flagship Pembahasan kali ini akan saya fokuskan ke hal yang perlu diperhatikan saja Karena hasil kamera Xiaomi 14 Seperti yang kalian lihat Ya ini jelas flagship ya Nggak perlu diragukan lagi Bahkan di rentan harga segini Flagship lain seperti Samsung Galaxy S24 Bahkan iPhone 15 kalipun Looknya nggak semenarik Leka di Xiaomi 14 ini Buat saya untuk pengujian tes kali ini Saya menggunakan Leka Authentic Karena ada 2 alasan Yang pertama Bagian shadow itu kadang dibikin terang ya Di Leka Vibrant Sehingga untuk teman-teman yang suka dramatis Itu ya pakai Leka Authentic Kemudian yang kedua Leka Vibrant itu kadang-kadang Warna yang dihasilkan itu kurang konsisten Lebih konsisten di Leka Authentic Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan Kadang memang hasilnya itu lebih terang dari selera saya Jadi exposure-nya itu perlu saya turunkan Agar hasilnya sesuai selera saya Meskipun kamera utamanya secara sensor lebih besar Dibandingkan dengan kamera telephoto dan ultrawide Tapi lensa favorit saya Itu adalah kamera telephoto yang 3,2 kali Buat foto-foto potret Itu lebih asik kamera telephoto ini Bahkan dia juga menangkap menjadi telemakro Yang ini kepake banget untuk mendapatkan detail di jarak yang dekat Dan seperti yang saya sebutkan tadi di awal Ternyata Xiaomi 14 juga ke bagian AI Zoom Seperti Xiaomi 14 Ultra Tapi catatannya 15 kali itu belum aktif ya AI Zoomnya 19 kali belum aktif Mulai aktifnya ada di 20 kali digital zoom Ada logo di bagian kiri Anehnya saya bandingkan 19 kali digital zoom Dan 25 kali digital zoom Ya karena ada AI Itu lebih tajam di 20 kali atau 25 kali ya Ketimbang 19 kali Kemudian untuk night mode Ini juga lumayan oke Tapi paling underperform jelas di kamera ultrawide-nya Karena ya memang sensornya paling kecil Kemudian untuk selfie-nya Ini cukup bagus Ada mode ultrawide-nya juga Jadi sudut pandangnya selfie-nya cukup lebar Jadi bisa selfie-grue Kemudian untuk videonya Semua kameranya Baik kamera belakang sampai depan Itu sudah 4K 60 fps Ini cukup ada kemajuan ya Terutama untuk selfie-nya Karena di generasi sebelumnya Cuma Full HD aja Memang ini bisa 8K Cuma kurang usable Karena frame rate yang ada itu Cuma ada di 24 fps Jadi agak patah-patah gitu Kemudian untuk mode HDR videonya Juga cuma ada di 4K 30 fps aja Karena di 60 fps Belum bisa aktif HDR videonya Memang dynamic range-nya di HDR video Lumayan meningkat ya Ketimbang teman-teman tidak mengaktifkan Kemudian catatan selanjutnya Dari segi videonya Kalau teman-teman pindah antar lensanya Ada sedikit shifting color Antar lensanya Oh ya catatan satu lagi Xiaomi 14 ini Memang memiliki Portrait video Cuma dia masuk ke menu movie Sayangnya cuma Bisa menggunakan kamera utamanya aja Karena kamera telephoto Tidak bisa menggunakan Portrait video Kemudian kamera depan Juga tidak bisa Portrait video Kalau teman-teman mencari Fitur-fitur Ya ini salah satu Yang cukup lengkap Karena ada Lock video Lagi-lagi Cuma ada di kamera utamanya aja Jadi kalau teman-teman suka Color grading Di sini juga ada Bahkan untuk fitur-fitur Fotografinya Di bagian more Juga cukup lengkap Ini untuk mengambil Foto bulan Ini juga bisa Di Xiaomi 14 Bahkan kalau teman-teman Suka mode director Sudah kayak kamera profesional ya Dan buat kamera depannya Si Xiaomi 14 ini Bisa dibilang cukup Improve dari segi resolusi Cuman Dengan rinsenya masih agak Kurang Saya harap di Versi mendatang Lebih bagus Alright kita masuk ke Kesimpulannya Setelah 4 bulan rilis Xiaomi 14 ini Itu cukup stabil ya Harganya kalau kalian Cek di marketplace Itu harga barunya Ada di 11,1 juta Cuman turun Sekitar 900 ribu Dengan harga yang Baru ini 11,1 juta Xiaomi 14 Menurut saya Di beberapa aspek Cukup all-rounder Fitur-fiturnya lengkap Performanya juga ngebut Meskipun kalau teman-teman Suka bermain game Ada limitasi Kameranya salah satu yang terbaik Dengan branding Leica Kemudian baterainya Lumayan awet Nge-charge-nya cepat Dan Form factor-nya Ini benar-benar Jadi monitor sendiri Karena compact Catatan dari Xiaomi 14 ini adalah Varian storage-nya Memang cuma tersedia 256GB aja Di Indonesia Kemudian di Sektor Video-nya Tadi ada beberapa catatan Coba kalian cek lagi Kalau kalian langsung Ke kesimpulan Ayo-ayo Dan yang terakhir adalah Xiaomi Indonesia Perlu meningkatkan Quality check Agar tidak Mendapatkan Kasus embun lagi Meskipun sekarang Sudah sold ya Dengan cara Yang saya terapkan Di Xiaomi 14 Unit saya ini Jadi dari apa Yang saya sampaikan tadi Overall score Dari Xiaomi 14 ini 8,3 dari 10 Ancaman dari Xiaomi 14 ini Bukan S24 Atau iPhone 15 Yang tidak memiliki Coating tertentu Tapi justru datang Dari Vivo X100 Yang memiliki Coating Ziz Leika dan Ziz Dengan harga yang mirip-mirip Mana yang menang Stay tune di channel Dwi Gadget Apabila teman-teman Penasaran dengan Perbandingan Kedua HP ini Dan kalian Salah satu orang Yang mendapatkan Notifikasi di awal Ya jangan lupa Subscribe di channel Dwi Gadget Sampai ketemu di video selanjutnya Trisal Terima kasih telah menonton